selamat menikmati apa yang harus saya lakukan ketika saya harus bekerja sama dengan orang-orang yang dominan LGBT ada beberapa orang yang menjawab ah nafsi-nafsi saja gitu biarkan saja dia yang melakukan gitu asal kita tidak melakukan hal tersebut gitu sedangkan dampak dari kaum tersebut itu sangat buruk untuk kita yang tidak melakukannya gitu bekerjanya itu bagaimana? saya sebagai jasa rias pengantin vendor-vendor yang terlibat di dunia wedding seperti catering, WO, fotografer itu rata-rata kebanyakan sekarang itu kaum LGBT termasuk perias pengantin yang pria gitu baik halal itu jelas dan haram juga jelas dan yang halal lebih banyak daripada yang haram dan dengan yang halal anda akan lapang dan mudah haram itu repot orang menikahkan halal ya maka diramaikan tapi kalau zina sembunyi-sembunyi lebih susah dagangan yang haram sedikit minuman keras dan sebagainya yang banyak halal jangan sampai dibalik yang kalau dibalik itu iman yang kropos nah kalau anda yakin dengan yang halal kalau anda meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah yakin Allah akan ganti yang halal lebih besar daripada haram yang anda tinggal nah masalah LGBT ini perlu dibahas banyak sekali kita harus menyadarkan dia dengan cara membatasi pergaulannya agar dia sadar bahasanya dia gak boleh melanjutkan sifat jeleknya itu nah kalau anda bekerja bersama mereka ya tentu sangat dikhawatirkan apalagi kalau masalah rias mumpung ingat urusan rias jangan masalahin kerja dulu rias anda harus waspada mumpung kebetulan kalau anda ingin merias seseorang anda harus berusaha rias yang syarih kalau anda ingin selamat dan kita ingin membuat satu tren bahasanya semua pengantin ingin rias syarih sebab disana ada satu kalimat yang merusak akhlak dan keimanan seseorang disaat pernikahan apa wong nikah sekali saja kok susah banyak aturan ini biasanya begitu ini sering kalimat ini menjadikan orang rusak kita ingin membuat makanya sebetulnya kita ingin mencari jurudakwah yang bagian perias pengantin kita ingin jurudakwah menjadi I.O atau satu apa kita ingin merias pengantin jadi kita ingin dalam urusan pengantin hiburan yang syarih semuanya lengkap itu perlu semuanya anda berjuang disini ada pun kalau ada ada mohon maaf ada orang LGBT homo atau orang lesbi kita boleh berinteraksi dengan dia asalkan bukan sesuatu yang mendukung penyakitnya dia misalnya ada orang mohon maaf di uji oleh Allah dengan penyakit perempuan senang sama perempuan kalau ternyata kerjasama transaksi dengan anda sah-sah saja boleh-boleh saja apa saja yang jelas bukan transaksi berkenaan dengan penyakitnya dia ada mohon maaf mungkin ada orang homo tiba-tiba datang pada kita mau ngajak jualan apa ya sah-sah saja dia seorang muslim juga kan momen punya dia punya maksiat anda pun kalau ingin menyadarkan dia babnya beda nah maka dari itu kalau misalnya riasnya dia adalah seorang mohon maaf laki-laki beneran ikut sama anda cuma dia gayanya kayak perempuan dandani pengantin perempuan ya haram dong mau dia laki-laki cuma dandannya perempuan dipikir sama pengantin perempuannya kan gak apa-apa kan dia kayak perempuan tak taunya dia perempuan tapi kemukul kelenger ya pusing dia keker ya nanti-nanti jadi kalau seperti itu gak boleh cuma kalau misalnya misalnya dia ikut LGBT semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka karena itu saudari-saudari kita sebab dia akan teriksa sepanjang hidupnya dia gak normal dia bingung masalah keturunan dia bingung masalah kenyamanan itu suatu yang luar biasa berat sebetulnya misalnya dalam tim anda itu ada son ya kan le sonnya ada orang yang kena homo ya gak ada masalah urusan son kan asalkan ini gak ada urusannya dengan penyakitnya dia bagian operator sonnya adalah dia punya penyakit begini ya gak ada masalah dia tapi kalau sudah anda tiba-tiba ngerias penganten penganten siapa penganten ini sama ini lagi semua sama laki-laki anda rias wah neraka buat anda seperti itu ya jadi kalau pekerjaannya adalah tidak seada sangkut-pautnya dengan penyakit pribadinya dia maka itu sah-sah dalam terasa karena dia adalah sebagai seorang muslim mu'min juga yang insya Allah selamat di akhirat hanya mungkin dihukum dulu karena apa dosa-dosanya tapi harapan kami adalah siapapun ingat yang punya penyakit-penyakit lesbi atau homo ayo kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takutlah kepada Allah karena itu adalah haram haram-haram dan dimurkai oleh Allah dan dikutuk maka ini harus diperdengarkan kepada mereka dan tolong jangan dicaci maki terus tidak akan tetapi kita tarik agar mereka sadar karena dia adalah umat Nabi Muhammad seperti umat Nabi Muhammad yang lainnya ada yang meninggalkan solat ada yang zina ada yang homo ada yang lesbi akan tetapi harus kita anggap itu penyakit jangan dilegalkan jangan dikukuhkan jangan didukung kalau mendukung lesbi mendukung homo sama mendukung zina sama mendukung adalah keluar dari iman haram hukumnya dan keluar dari iman Wallahuaklam bisawab